Intro Tim gabungan Jatan Ras Polda Lampung dan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat berhasil membengkuk komplotan perampok pencurian yang beraksi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dari tempat persembunyiannya di Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan, Tegi, Neneng, Kabupaten, Pasawaran Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya narkoba jenis sabu Sebuah video viral beredar di media sosial menunjukkan sebuah mobil sedan berwarna merah menabrak dan hampir melindas seorang anggota polisi Belakangan diketahui, peristiwa yang terekam kamera tersebut merupakan upaya pelarian komplotan perampok saat akan ditangkap yang terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Barat Lampung Meski sempat melarikan diri, namun pengejaran kepada para pelaku tidak berhenti Tim gabungan Jatan Ras Polda Lampung dan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat terus memburu para pelaku Keberadaan komplotan perampok tersebut pun akhirnya berhasil diketahui polisi Pada Jumat 17 November 2023, polisi melakukan penggerebekan di sebuah gubuk yang berada di pinggiran irigasi di Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegi, Neneng gubuk tersebut rupanya menjadi tempat persembunyian para pelaku Ini tadi, sebenarnya kami rencanakan ini sudah hampir satu minggu kita sudah profiling, sudah lidik manual dengan bahan yang kami dapat selagi jadian itu, kemudian kita profiling ke sini itu lebih sampai satu minggu kita lakukan penyelidikan dan pendalaman akhirnya tadi malam kita melakukan upaya tindakan kepolisian ada beberapa pelaku, beberapa pelaku itu terindikasi berada di sini makanya kita akan penggerebekan dari malam, dari subuh tepatnya pelaku ini channel D, kemudian A, kemudian M, kemudian R pelaku apa mereka ini? ini terkait tindak pidana yang dilakukan di Besir Barat oh ini yang viral sempat, yang menabrak anggota kepolisian? betul berarti berapa orang yang kita amankan? saat ini, eh ulangi, baru empat tidak menutup, mungkin nanti ada tersangka-tersangka yang akan kita lakukan penangkapan oke mereka ini spesialis? ya, spesialis pencuri agen drilling? ya, spesialis dia ada perempuan yang kita amankan? ada S&P jenis HS pada penggerebekan tersebut, empat orang pelaku yakni berinisial D, A, M, dan R berhasil dilumpuhkan dan mendapatkan tindakan tegas terukur karena melawan saat akan ditangkap para pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk mendapatkan tindakan medis dari lokasi persembunyian, selain mengamankan para pelaku, penyidik juga menemukan sejumlah barang bukti yakni narkoba jenis sabu seberat 5 gram, alat hisap sabu, timbangan digital, serta plastik klip sisa sabu polisi juga menemukan senjata api, beserta amunisi, magasin, telepon selular, dan uang tunai berdasarkan penyidikan dan penyelidikan, diketahui para pelaku dalam melakukan aksinya menggunakan senjata tajam dan sebelum beraksi, para pelaku juga menggunakan sabu modus pelaku saat beraksi dengan berpura-pura melakukan transaksi melalui BRI Link di sebuah toko dan saat korban lengah, pelaku kemudian menjalankan aksinya yang berusaha putar ini dalam melaksanakan aksi kejahatannya menggunakan senjata kemudian sebelum menggunakan senjata juga, mereka memakai barang narkoba dan dari hasil ini semuanya, modusnya dia, yaitu dia melakukan tidak pidana pencurian dan kekerasan yang pada saat itu di wilayah Mesir Barat di wilayah BRI Link jadi mengambil uang sebanyak 5 juta, jadi dia pura-pura mau melaksanakan transfer akhirnya pada saat kurban masyarakat langsung diambil uang dan langsung di wilayah para pelaku yang masih berusia 21 hingga 25 tahun tersebut diketahui beraksi di dua tempat yakni di sebuah warung yang berada di Dusun Mayah dan di Toko Tiga Putra, Hipekon Negeri Ratu Ngambur, Kecamatan Ngambur Pesangka ini dia melaksanakan 3 3 TKP, semuanya R4 semua ya? ya betul, BNI, betul jadi dia salah satunya, RCDB atau sama R, yang kemarin baru keluar yang kemarin baru keluar oleh para pelaku, uang hasil kejahatan digunakan untuk berfoya-foya dan berpesta narkoba hal tersebut diperkuat dengan temuan barang bukti sabu beserta alat hisap yang berada di TKP persembunyian para pelaku kini, atas perbuatannya, para pelaku harus berhadapan dengan proses hukum lebih lanjut tim gabungan Jatan Ras Polda Lampung dan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat juga masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lain Pemirsa Cek TKP akan kembali sesaat lagi dengan informasi penangkapan seorang ayah dan anak yang menjadi pelaku bandar narkoba tetaplah bersama kami Pemirsa Cek TKP Pemirsa Cek TKP Pemirsa Cek TKP Pemirsa Cek TKP Pemirsa Cek TKP